Hai semuanya balik lagi sama Raihan disini dan sekarang di tanggal 1 April 2022 April mob buat mungkin ada yang ngerayain April mob dengan ngebohongin gebetannya atau kayak pacarnya yang mungkin kan gue kepikiran tadi pas ngebohongin gebetan atau pacar kayak I'm pregnant gara-gara gue nonton apa kemaren kayak gitu ya Oh friends gitu jadi si Monica bilang ke siapa yang cowok itu bilang ke bukan keros kalau misalnya ke Matthew Leblanc apa katanya bilang ada cewe nelfon katanya I'm pregnant aduh bocak deh gue kayak harus nonton seri-seri lagi deh gue tuh paling suka tuh seri itu US ya bukan yang kayak kekinian kayak Netflix atau apa gitu gue paling suka tuh How I Met Your Mother dan dimana sekarang di tahun 2022 tuh ada sequelnya juga jadi How I Met Your Father gitu pemainnya sih beda-beda semua cuman kayak sutradaranya kadang sama gitu Pamela Freeman juga dia jadi sekaligus produser juga eh eksekutif produser nah tapi sebagian episode enggak semua dia dia semua kalau nggak salah tuh dia tuh episode 1 terus kemarin gue nonton episode 10 atau 11 tuh dia juga gitu nah sisanya beberapa tuh orang lain gue kurang tahu siapa ya sutradaranya gitu teman terkesan masih hampir-hampir mirip gitu kayak eh apartemennya flatnya itu eh yang lama diceritain dijual nah dijualnya ke case yang How I Met Your Father ini dan di episode 10 kemarin yang judul episode itu time is everything eh bintang tamunya guestnya itu ada Robin Serbalski dimana itu case apa case utamanya di How I Met Your Mother terus ada bintang-bintang yang yang lainnya juga kayak si siapa namanya tuh Carl the bartender ada Captain ada Boots 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 mungkin ada juga yang nonton How I Met Your Mother kayak gue terus gue suka juga of course two broke girls itu gue suka ngeliat Kat Denning sama Beth siapa namanya ini ya gue baru ngeh gitu baru sadar akhir-akhir ini kalau ternyata Beth itu adalah dulu pemain film American Pie gitu jadi yang kisah-kisah romannya gitu di Book of Love gitu hampir sama ya How I Met Your Mother Alisan Hennigan kan jadi jadi case nya juga di American Pie gitu kan dia di American Pie 123 sama reunion gitu kalau nggak salah dan gue suka and then gue suka juga tuh of course ya friends gitu ih itu yang buat gue juga suka jila Jennifer Aniston ya gila gue suka Jennifer Aniston Julia Roberts alias Silverstone and many more deh gila gue kalau angkatannya tua-tua ya diliat terus gue suka nonton ini juga Big Bang Theory and then Modern Family nggak tahu gue gara-gara nonton itu kayak setiap kali lagi nonton itu ngebales tekst temen tuh kayak langsung pakai bahasa Inggris aja gitu jadi terinfluence gitu jadi gue pikiran kalau misalnya nih someday gue kayak udah punya rumah atau misalnya apartemen dulu yang kecil-kecilan gitu kali bata ya pulang-pulang tuh gue hidupin TV terus TV nya langsung nader buka misalnya Disney Plus Netflix atau Hulu gitu kan bukain langsung lah seri-seri itu nggak apa-apa deh seri-seri selama random episode-nya mana aja gitu kan cuman kayaknya bakal help kualitas besar Inggris gue deh gitu untuk pengucapannya sama apa listeningnya kan itu sih mungkin kalau yang ada masih struggle sama bahasa Inggrisnya cuman usahain itu sih kayak gue kalau misalnya ada kayak junior atau misalnya orang yang nanya eh gimana ya bahasa Inggris gue biar bagus gitu gue saranin step pertama adalah kalau lu HP itu coba settingannya lu pindahin bahasanya ke bahasa Inggris gitu itu step di awal yang paling apa ya paling awal yang gampang dan pasti bakal ngebantu gitu seenggaknya pronunciation di eh pronunciation apa kosa kata di dalam otak lu kayak nambah gitu ini apa ya maksudnya ini bookmark apa artinya gitu misalkan kan itu penting banget sih and then kalau misalnya lu suka eh watching a movie gitu nah cobain deh eh lu nonton gitu kalau emang nggak bisa subtitle pake bahasa Inggris ya udah bahasa Indonesia terus kan lu pasti suka banget dong sama film itu gitu lu coba nonton yang kedua kali tapi just try for eh English subtitle gitu subtitle jangan di nggak adain diadain cuman tetep subtitle coba deh yang pake bahasa Inggris gitu pelan-pelan next kalau misalnya lu emang suka nonton film itu kayak lu udah nonton 2 kali 3 kali gitu kayak jaman sekarang kalau orang mau makan gitu harus sambil buka YouTube or ya sambil nonton gitu nah nanti lama-lama lu udah nggak perlu pake subtitle nanti lu ngerabah-rabah sendiri oh dia ngomongnya gini gitu nanti lu ulang-ulang kosa katanya gitu kalau cara dia ngomongnya gitu nanti lu jadinya kebawa-bawa makin kesini tuh kayak your accent itu aksen kamu tuh bakal nggak kalau misalnya Jawa gitu jadi ngomong bahasa Inggrisnya nggak mende gitu kayak where do you live gitu nggak gitu pasti lu ngomongnya jadi where do you live gitu atau lu bisa mungkin nanti kayak pumps ya pamungkas tiba-tiba langsung British action gitu kayak next song gimana ya about a what a bottle of water a bottle of water biasanya kan di apa di kata-kata ini gitu ya kalau yang British gitu what would you order a bottle of water aduh kocak-kocak-kocak kemarin gue inget nih kemarin kan ekstra time Indonesia tuh nggak tweet kan gara-gara Liverpool bakal di apa bukan ini ya tour di tournya Liverpool ini bakal ngadain pertandingan lawan Manchester United di Bangkok terus adminnya komen ih kangen deh klub-klub Euro tuh tournya ke Indonesia gitu terakhir kan pernah ada siapa ya MU waktu itu Jawa Merit nggak jadi kalau nggak salah ya mungkin Liverpool kali iya apa gue inget Chelsea nah gue ada cerita nih waktu yang Chelsea ya jadi gue inget banget ini Chelsea tuh waktu itu masih Mourinho gitu lampak masih ada masih main ada Ceh juga kalau drog banget kurang tahu apa drog udah kelar udah pindah koknya ada of course ada John Terry gitu kan John Terry kan yang terakhir pindah kan and then mau nonton nih cuman gue lupa satu dan lain hal kenapa gue sama sepupu gue yang sama suka Chelsea nih namanya Wahyu Bang Wahyu kita nggak nonton di studion stadion gitu kita masih kecil lah gitu gue kalau nggak salah masih SMP apa dia udah kuliah apa SMA gitu and then kita nggak bisa nonton kesana dong akhirnya gue inget banget Chelsea itu dari Malaysia turun dari Malaysia ke Indonesia pakai Malaysia Airlines gue inget banget dia turun di Halim kita anak Bekasi untung di Halim enggak saja kejarin ke Halim deket kok kan daripada lu harus ke Suta pas di Halim gue dulu tuh nggak tahu Halim tuh kayak gimana kan Cuma tahu kayak gini oke orang-orang pada nunggu di di apa misalnya di kedatangan gitu dikira bakal keluar di kedatangan kali ya atau misalnya di parkiran atau gimana gitu ya kan biasanya Halim kan ada yang tiket keluar parkir gitu kan nah gua sepupu gue juga kelihatin kedatangan nggak ada nih rame banget nah sebelum di area misalnya keberangkatan itu kayak ada pager tinggi banget nah pager itu ditutup sama kain hitam dan kayaknya pager tinggi terus di kunci digembok nah kainnya ini juga kayaknya biar kainnya nggak kena angin biar nggak ketiup angin gitu mungkin dikawatin atau gimana kan inisiatif lah gue sama sepupu gue coba lihat nih apaan nih pasti ke landasan kan pas kita lihat masuk ke dalam itu kain wah ya bener langsung ke landasan terbang pas kita lihat wah ini kayaknya pesawatnya mau mendarat nih ada bus gitu terus ada beberapa orang yang emang masuk ke landasan itu istilahnya kayak wartawan sama mungkin fans-fans ofisial yang udah menangin tiket atau gimana atau dari Chelsea fans Indo gua nggak tau juga atau Chelsea CS CSI eh apa Chelsea supporter ini eh apa Chelsea CISC itu ya yang bisa ketemu gitu akhirnya gua sama sepupu gua bilang lihat-lihatan nih kesempatan momen sekali seumur hidup nih kalau nggak sekarang kapan lagi mau lihat pemain Chelsea kan kalau kelamaan udah pada pensiur mati atau kalau kita mau ke London kan kosnya kan gede banget ya so kita kan rakyat ini ya rakyat istilahnya kalau naik gojek aja kita harus nyari yang promo gitu nih kalau lu cek wah ada promo nggak aduh nggak ada ngecek lah ke yang lain ke Grab gitu Grab nggak ada juga mau cek juga ke Maxim sampai ke Indriver gitu nah ini kaum-kaum yang ojolnya tuh ada banyak gitu akhirnya mau nggak mau yaudahlah manjat gitu sepager bener-bener tinggi ya dua kali gua gitu lebih dua meter entah tiga meter atau empat meter manjat lah gitu yang pertama kali manjat gua gitu karena gua ingat dulu gua masih lincah gitu kan masih berat badan masih kurus-kurus gitu loncat manjat pager loncat bah bisa sepupu gua giliran dia manjat pas pulang di omelin sama nyokapnya karena pas dilihat nih celana jinse kenapa bolong dia nyantol di pager jadi pager itu lancip yang paling atasnya nah tiba-tiba dia mau loncat gitu nggak tahu gimana nggak seimbang atau kayak gimana jatoh dia dan jatoh ternyata gantung dong celananya bolong tuh di bagian pantat gantung di pager tapi at least akhirnya bisa turun juga gua nggak ingat gimana caranya turun langsung lari lah kita dan pas lari itu gua ingat banget kita ngeliat pemain Chelsea itu udah turun dari pesawat dari Malaysian Ireland dia mau naik ke bus dan gua masih ingat itu gua ngevideoin juga entah di HP gua yang lama di Blackberry apa yang dulu gua masih dia kayak Blackberry dan ini tuh ada di tapi datanya tuh masih ada mungkin di laptop gua atau di laptop gua yang lama gitu gua ingat banget wah kita senang banget yang lain kan wawancara sama supporter-supporter nih nggak tahu kenapa pada bisa masuk kita ikut ngegrombol di sana gila gua ingat banget ada Peter C itu masih diri-diri ada De Buyen, Lukaku, Ryan Bertrand apa ya ini pokoknya after yang kita menangin UCL gitu jadi di bawah 2012 iya bener-bener karena udah ada De Buyen ya De Buyen kan 2012-13 gitu akhirnya gua tuh berekspetasi jadi waktu itu adalah yang lagi viral fans Arsenal di Thailand jalan apa di mana ya di Bangkok gitu apa di Vietnam jadi busnya sekuat Arsenal ini udah jalan nih jalan terus ternyata dikejar sama fansnya gitu dia lari di pinggir jalan gitu misalnya di pinggir jalan Gatot Subroto gitu kan tapi macet atau misalnya pelan-pelan gitu ngejar dada-dada akhirnya mas kuatnya disuruh masuklah ke bus gitu kan dapet tanda tangan foto apa gitu dapet jersey akhirnya gua mau ngikutin sama sepupu gua wah busnya udah pergi nih mau conference conference pers gitu di hotelnya kalau nggak salah tuh kan jadi kita ikutin busnya itu kita naik mobil gitu sepupu gua mau mobil ke Grand Hyatt gua inget banget Grand Hyatt akhirnya kesana parkir kita pikir wah nih dia ngidap di Grand Hyatt nih ayo wah kita ayo coba kita ke lantai atas aja kita lihatin satu satu lantainya mana yang ada fans Chelsea-nya gitu anak kecil nih main masuk ke apa namanya liftnya gitu kita kira biasa aja dong liftnya dipencet kok nggak naik nih gue baru tau mas bububu gua kalau misalnya hotel berbintang berkelas gitu lo mau ke lantainya itu harus punya kartu jadi kayak anak tolong aja terus yaudahlah kita coba wah gimana nih caranya biar kita bisa ketemu kita tetep stay di Grand Hyatt itu beberapa berapa jam ya ya pokoknya ada berkouple hour gitu buat nyari siapa tau lagi ada yang kayak John Terry lagi aduh gua nyam kamar mandi kayaknya di lobi ada gitu kan siapa tau ketemu terus bisa minta foto gitu kalo nggak John Terry siapa lah gitu yang striker-triker yang lapis dua lapis tiga juga nggak apa-apa lah gitu nah terus ternyata nggak dapet dong dan conference first-nya itu ternyata bukan di Hyatt conference-nya itu di hotel sebelahnya gitu apa di Shangri-la apa di ya Shangri-la yang masih di Bundaran HI itu lah di seberangnya apa di sampingnya gitu hotelnya akhirnya ya cuman itu doang pengalaman gue sama sepupu gue waktu Chelsea kesini jadi kita nggak nonton pertandingannya yang dia lawan BNI All Star kita nggak nonton conference-nya juga ngejar nggak bisa tapi menurut gue yang memorable banget adalah waktu kita manjat Pager Halim setinggi 4 meter apa 5 meter ya 4 meter lah mungkin setinggi 4 meter dan yang kocaknya sepupu gue jeansnya rusak gara-gara kecantol bagian pantat aja lu bayangin aja dia kecantol gitu nggak bisa ini gara-gara ketusuk jeansnya sama Pager Halim semoga aduh ketelolan gue ini jani contoh gitu jani ngomelin juga ya Pak Bu siapa tau ternyata ada yang bagian keamanannya Halim gitu cuman buat ngeliat skuadnya Chelsea gitu waktu itu disitu dan ya walaupun ketemu cuman dia lagi naik ke bis gitu terus di bis dia dada dada di kaca gila gue udah seneng banget sih mungkin kalau sekarang kalau gue pikir kayak gitu biar di notice apa ya gue bawa bawa LCD gue mungkin tuh bawa LCD komputer gitu itu yang bisa di charge baterai terus gue ada kata-kata apa ada ada tulisan bergerak kayak gitu kan can I have your can can you get me can you give me one of your jersey and with a full of signature full of squat gitu kan aduh emang impian seorang budak terus itu tadi ceritanya dan next sekarang karena sekarang 1 April di hari Jumat gue ngeteknya ini abis sholat Jumat sekarang sih udah jam 3 kurang 15 besok tuh katanya puasa ya cuman kan belum tahu awal puasa kan pasti ditentukan oleh pemerintah agama ya kementerian agama apa udah kelihatan hilalnya atau belum jadi kita di nunggu kabar pasti kan di maghrib ya dan gak tahu juga kira-kira ini dari pemerintah sama Muhammad Dia puasanya barengan atau enggak jangan kalau misalnya kayak oh ternyata pemerintah puasanya lusa gue ikut pemerintah terus kan pasti lebarannya juga Muhammad Dia yang lebih cepet kan terus nanti lo lebarannya ikut Muhammad Dia gak tahu diri kayak gitu ya mau yang palingnya enak aja semuanya nah jadi kita tinggal tunggu aja nih mungkin yang muslim ya tahun 2022 ini kira-kira lo puasa di hari Sabtu or hari Minggu cuman ada yang bilang sih katanya fix di hari Sabtu gitu gue liat di Habib Hussein Jafar dibilang kayaknya tahun ini puasanya pemerintah atau NU sama Muhammad Dia tuh bareng gitu terus apalagi nih oh semalam di twitter itu banyak yang viral temen-temen gue juga banyak yang nonton di Youtubenya Omdet pertandingan antara anaknya Aska melawan Vicky Prastio disini dibilang banyak yang komen tuh adalah pertandingan anak melawan ayah tirinya yang disponsori oleh ayah kandungnya gue malah ini ngira kayak film Tekken nih film Tekken 3 yang bintangnya tuh ada Liam Neeson dimana mantan istrinya si Liam Neeson ini ternyata secara teka-teki misterius gitu akhirnya ketauan kalau dibunuh sama suami barunya gitu dan disini Liam Neesonnya si mantan suami bekerja sama dengan anak kandung yaitu anaknya cewek buat ngebuktiin kalau dan nyari siapa sih sebenernya pembunuh dari ibunya ternyata pembunuh dari si ibunya ini adalah suami barunya jahat ya mas suami barunya tuh ternyata pas dilihat adalah selain ngebunuh itu buat ngejar klaim asuransinya juga wah itu parah sih orang yang lebih lebih ngejar duit daripada nyawa daripada seseorang gue sih ngeliatnya ya kalau misalnya gue nih gue selalu bilang tuh kalau misalnya gue pacaran gitu uang bisa dicari cuman momennya atau misalnya barang sama kamunya tuh gak bisa dicari gitu jadi kayak gue tuh apa nih joke seris kalau gak bilang kalau gak salah nih ya I live in California but my mom and dad live in California but I live in a moment oh iya itu kata Ted how I met your mother gitu my mother and my father live in Ohio but I live in a moment cih lah gue agak roaming tuh awalnya maksudnya apa gitu wah ternyata galau-galau anak senja najis ya terus ada ini juga gara-gara mau puasa tiba-tiba di line today ini headline nya udah jauh banget ya udah ke 30 hari ke depan nih dari kompas.com katanya gini kapan THR cair? ini aturan THR tahun lalu dan untuk PNS dan swasta malah nge-review peraturan THR nya padahal puasa aja belum emang hebat nih melihat ke depan gitu kan melihat untuk maju ke depan terus berita lagi untuk momen puasa Ramadan 2022 ini kata kompas.com nih ada Anies Baswedan yang bakal ubah jam kerja ASN PNS aparat tersirian sipil negara pegawai negeri pegawai negeri sipil di daerah DKI Jakarta selama Ramadan rinciannya ini bla 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 bisa dibaca ya gua belum gua baca tuh terus hmm apa lagi nih oh ini nih 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 ada berita tentang Rusia sama Ukraina gitu ini ada statementnya Rusia dipublikasi dari inews.id kata Rusia adalah kami tak akan minta Uni Eropa untuk cabut sanksi gitu jadi sanksi-sanksi yang Rusia dapet dari Eropa kayak misalnya pesawatnya gak boleh lewat diatas benua Eropa dan yang lain-lainnya bisa dicari juga di Google apa aja sih sanksinya gitu ntar kelamaan gua kata Rusia mereka bukan pusat alam semesta wah gila ini keren sih menunjukkan kalau misalnya dia itu mandiri gitu makanya kita tuh kayak jaman dulu jaman Soeharto ini bukan gua ngedukung Soeharto ya cuman gua rasa jaman itu ada benarnya juga gitu kita tuh jaman Soeharto Soekarno ya yang misalnya itu tuh gak boleh kebanyakan impor gitu harus bisa berdiri dari kaki sendiri harus bangga dengan produk dalam negeri produk dalam negerinya berkembang 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 kualitasnya dimakin bagusin sampai kita bisa ekspor nah dimana jadinya negara-negara lain tuh butuh kita bukan kita yang butuh negara lain kalau kita yang butuh negara lain someday nanti ekonomi kita lagi hancur wah apa-apa makin mahal kan kita makin makin hancur sedangkan kalau misalnya kita yang ekspor apa-apa kita bisa menyediakan sendiri kayak misalnya kita kedelai kita bisa nanam kedelai malah bisa menjadi produsen kedelai dunia gitu sekarang kan kayak kita aja mau bikin tempe atau tahu kedelainya itu ternyata dari diimpor dari Amerika Serikat kan padahal tempe sama tahu loh wah padahal makanan orang kita gitu nah jadinya seandainya nanti kita ternyata mau select sama Amerika atau gimana gitu kita gak bisa macam-macam sama Amerika nanti malah harga kedelai itu bakalan naik jadi kita gak bisa apa-apa kayak misalnya beras kita malah import dari Vietnam gitu jadi gue ngerasain sendiri sih waktu gue di Vietnam wah iya Vietnam berasnya dia sangat banyak sekali kayak waktu gue ke Vietnam adalah gue menyempatkan diri barengan sama temen-temen untuk apa namanya ke pabrik bukan ke pabrik ya ke istilahnya kalau di Padang itu LR gitu LR itu adalah tempat pemasok atau misalnya yang apa penada bukan penada penjual ini lah penjual beras gitu jadinya tau gitu oh ini berasnya gimana terus kenapa berasnya bisa mungkin bisa pulen atau misalnya bisa perak dan yang gue inget adalah belas Vietnam itu emang ternyata emang bagus-bagus gitu selain packaging kalau kita kan biasanya karungan gitu kalau beli ke supermarket eh minimarket ada yang karung terus kalau nggak ada yang pakai plastik sedangkan kalau di Vietnam itu emang ininya apa packagingnya bagus berasnya juga yang putih kalau nggak putih itu berasnya yang panjang-panjang dan harganya which is pasti lebih murah sedangkan gara-gara kan eh mata uang Indonesia kan lebih tinggi daripada Vietnam nah dia dengan harga yang misalnya kita beli beras rata-rata misalnya 10.000 seliter 10.000 bisa 2 liter bisa 1,5 liter gitu jadi wow what's wrong with our country gitu next cuman gue masih belum bisa sih maksudnya nyari beras kalau yang waktu di Vietnam ini mana nih pandan wangi gitu kalau nggak rojo lele itu nggak ada tuh emang kita punya khasnya sendiri ya jadi kok gue yang inget gue waktu di Vietnam tuh berasnya lebih yang kayak beras-beras hok-hok ben gitu beras-beras Jepang pulen mantep gitu walaupun ada juga yang hmm peranya gitu jadi gue yang inget gue waktu itu kok bikin beras ee airnya di udah gue dikitin nih karena gue mau bikin nasi goreng kan jadi di pulen di perain tapi tetep pas kita masak atau misalnya gue juga mungkin dulu salah gitu jadi baru mateng buat langsung dipakai atau gimana tapi emang tetep lembek gitu tapi bukan beras siaran jelek ya bukan cuman ya mungkin gue juga yang salah atau gimana gitu next tadi soal Rusia yang bilang dia tetep bisa mandiri gitu dia walaupun disangsi sama Eropa dia nggak bakal minta sanksinya diudahin karena siapa who who the hell are you gitu emang lu siapa lu pusat dunia gitu jadi biasa aja next ini ada yang viral juga kemarin katanya mau di Ayunda ayunda bakal jadi jubir presiden atau pemerintah untuk presidensi j 20 indonesia g20 indonesia di bali ya dan disini dari apa lain today di publikasi sama remah roti ini di judulnya sih bilangnya pro kontra mau di Ayunda jadi jubir gitu gue ngeliat waktu wah di Ayunda oke nggak tau lah gue tetep orang pintar kuliah di luar negeri pasti speak english well gitu bagus juga gitu ih ini lu kalo misalnya cowok ya yang cowok-cowok misalnya denger ini ya tiba-tiba lu mau bilang sama orang tua aku mau lamar pacar aku gitu mau bawa ke rumah boleh nggak gitu mau dikenalin siapa namanya Ayu gitu pas datang ternyata mau di Ayunda seneng pasti orang tua lu ya maksudnya pasti kayak penolakan rejectness itu kayak nggak ada gitu sama tante-tante yang julid gitu di keluarga lu kayak kerja apa oh ini nggak ada pasti kayak eh cantik banget ya Tuhan ih gila nggak makeup aja cantik ya bener-bener natural gitu wah jilat terus terus di sini nih di artikelnya dari remah roti ini keren banget sih gue seneng nih ngeliatnya di bold terus penjelasannya tidak terlalu banyak inti-intinya dikasih ya G20 ini katanya memprestasikan lebih dari 60% populasi bumi 75% perdagangan global dan 80% PDB dunia pendapatan iya bukan sih PDB pendapatan coba 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 gue cari dulu ya ini kayak pendapatan negara dalam satu tahun sih PDB apa sih produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product atau nilai adalah nilai pasar semua barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara pada prioritas tertentu biasanya per tahun PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional teknik ini paling sering digunakan nah jadi mau ngeliat kayak eh lah nih negaranya kaya atau termasuk negara berkembang atau negara maju dilihat PDB nya per tahun itu berapa gitu terus siapa aja sih eh anggota dari G20 ini nah ini anggota G20 adalah negara baju dan negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan menengah dan tinggi seperti eh South Africa United States Saudi Arabia Argentina Australia Brazil India Indonesia United Kingdom Gatau ini Inggris tulisannya ya apa bener kayak Britain Raya gitu atau United Kingdom atau Inggris Italia Japan Dutchland atau Jerman terus Canada Mexico South Korea Russia France China Turkey and Uni Eropa EU hmm terus ada Maudi Ayunda yang jadi jubir pemerintah hmm selain Indonesia juga jadi tuan rumah di konferensi tingkat tinggi KTT G20 hmm pemilihan Maudi Ayunda sebagai jubir pemerintah di G20 juga inget ikut menarik perhatian netizen hmm apa ya ada yang bilang Jerome Pauline wah gila keren banget Andin bilang sungguh bangga and many more menurut gue ya menurut gue pribadi ya dia pintar terbukti kecantikannya wajahnya Indonesia banget jadi mempresentasikan kayak Indonesia tuh kayak gini loh maksudnya alami gitu kalau cinta Laura beda lagi dia kan campuran gitu jadi emang ngasih lihat oh ini cewek cantik gitu kalau Maudi Ayunda oh ini adalah cewek pintar asli Indonesia dan cantik rupanya Indonesia tuh kayak gini gitu terlalu namanya kan Maudi Ayunda apa dia nanti pakai kebaya waktu ke acara nikahannya si Putri Tanjung ini ada fotonya nih disini oke next ada lagi berita terbaru dari line today ini di publish dari merdeka.com judulnya sangat gak mau gue baca tapi penting nih kayaknya worth it buat dibahas ini ada harga pulsa pakai data dan token listrik yang makin mahal imbas dari PPN naik menjadi 11% jadi gak tau ya kira-kira nih gue baca dikit ya harga pakai data 5GB yang biasa dijual Rp 45.000 akan naik jadi Rp 46.000 gitu harga token listrik PLN ikut naik harga token listrik senilai Rp 20.000 yang biasanya Rp 20.050 menjadi Rp 20.350 oh iya ini gak kalau kita baca sih kayaknya gak terlalu berefek gitu ya ini yang kalau misalnya lo beli Rp 500.000 juga yang biasa Rp 500.000 Rp 50 perak sekarang jadi Rp 500.000 Rp 450 perak gak sampai gope ini butuh nih di sosialisasi untung gue baca kebawah ya jadi cuman gak di headline di bot naiknya doang gitu coba naiknya juga gak nyampe gope gitu kalau misalnya nanti naiknya terlalu berlebih nah itu berarti ada yang salah kayak sama agen counternya atau gimana makanya kayaknya lo yang lebih enak belinya tuh ke emang pake ATM mobile banking gue sih sekarang udah pake gara-gara pake Bayu ya Bayu enak banget gitu jadi oke mau beli harganya udah pasti segini gitu lo mau bayarnya gimana bisa pake another digital digital bank atau apa dompet digital namu gitu misalnya pake OVO gope link aja dana and many more tapi gue tetep biasanya sih transfer VA ya virtual akun BNI gitu jadi tercatat semua jadi kalo gue eh gue bulan kemarin jajan apa aja tercatat gitu enak ngeliatnya langsung gak usah kalo semuanya diliat-liat gitu udah pasti oke gue cuman liat dari bank kalo gak terus link aja biasanya gue kalo mau beli bensin pake Moe Pertamina jadi ngisinya di link aja and then gue biasanya bertransaksi antar bank pake flip gak tau biasanya bisa juga ya pake dana atau apa cuman kan ada ada batasnya 10 kali atau gimana gitu atau kalo lagi naik ojol pasti berarti cek ke OVO or gopay oke next another tema topik coba kita sekarang gue mau liat di eh wuhh ini timeline twitter gue cepet banget gantinya cuy gue buka twitter pake tweet deck ya emang udah biasa gitu dari gue jaman SMP buka twitter tuh dari tweet deck biasanya kan download aplikasinya atau pasang extensionnya gitu ya download aplikasi tweet deck nya di windows or di your phone smartphone nah cuman sekarang kayaknya tweet deck ini udah dibeli sama twitter atau apa gitu jadi lu tinggal buka aja di websitenya tweetdeck.twitter.com enak banget tuh lu buka lu bisa atur sebelah kiri kolomnya mau apa 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 enak banget kolom pertama gue biasa timeline home terus yang kedua karena gue gak mau ketinggalan update dari berita-berita bola gue pasti naruhnya adalah yang pertamanya adalah at extra time indonesia and then after kedua gue karena mau fokus juga ke Chelsea kira-kira siapa sih transfernya atau kabarnya nih Chelsea mau jual atau mau beli siapa terus siapa nih pemilik Chelsea yang upcoming bakal kedepannya get neroban album of Vick apakah jadi jual atau enggak hope gak jadi jual atau kalau misalnya dijual yang beli adalah Saudi media gitu orang kaya juga gue nge-pin usernya at chelsea fans indo yoi next coba kita lihat ada berita apa dari extra time indonesia dari twitter dia nanya puasa besok apa minggu ya gue nanti tulis aja nih ini coba baca eh dengerin podcast gue nih gitu kira-kira ada yang ngerasain gempa wah katanya gempa terus dia yang ini baru aja nge-tweet banget jersinya Milan buat musim depan gitu kayaknya dominasi biasa garis-garis merah hitam tapi di bagian atas pundak sama perut ke bawah pusat ke bawah tuh warnanya putih dan putihnya abstrak gitu ini dari aparel Puma ya another apa inovasi dan udah ada keterangan juga resmi AC Milan mengumumkan jersi keempat untuk musim ini bukan buat musim ke depan salah 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 gue kira buat musim depan jersi ini merupakan hasil collaboration antara Puma N Nemen gue gak tau nih bacaan ini gimana NM N N N gak tau ya akan digunakan pada pertandingan lawan Bolokna di akhir pekan dan terus ada dia nanya ada yang ngerasain gempa gak ya gempa ya aduh mungkin gempa di Jakarta kalau ini adminnya pasti di Jakarta kan next ada apa nih aku nih banyak tentang hasil Liga Indonesia ya Liga 1 Indonesia nih yang kedegradasi itu ada Persela Persipura sama Persiraja yang juara adalah Bali United gila banyak yang ngira adalah si Pak Bola Gajah di akhir pertandingan ini terus salah satu senior gue yang fansnya Persija bilang katanya adalah di pertandingan ini Persija itu satu setelah pertandingan yang gak pengen menang gitu pengennya kalah entah gimana gitu gue gak tau juga gue gak ngikutin dan emang ternyata Persija tuh kalah lawan PS Leman ya PS Leman 2 kosong kemarin sore next yuk coba lihat nih ada juga berita katanya breaking news Paulo Dybala dikabarkan tertarik untuk bermain bersama Barcelona musim depan setelah kontraknya habis dengan Juventus dan tidak diperpanjang jadi sekarang tinggal tergantung Barcelona aja dibalas sih udah ngasih ketertarikan gitu eh gue mau dong main sama Barcelona gitu cuman udah kebanyakan nih strikernya kayak ada Griezmann juga masih kan belum dijual terus hmm Aubameyang Ferran Torres ini ada Ferran Torres walaupun lebih ke inverter winger kayaknya sih ya atau Dybala ini juga terus hmm ada wow 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 ada breaking news nih baru liga keselesai kemarin sore tapi ini udah breaking news transfer ya katanya PSIS Semarang resmi mendatangkan Teisei Marukawa dari Persebaya dan Carlos Fortes dari Arema FC dapat pemain terbaik Liga Liga 1 iya nih si Marukawa ini adalah kemarin udah diklaim jadi pemain terbaik Liga 1 musim kemarin gitu top sore dari Wally United si Spaso terus apa lagi ya top ada top 11 nya juga gitu terus katanya bilang katanya kayaknya BCA lagi error deh gitu terus ada breaking news juga perwakilan Barcelona di Barcelona Jordi Cruyff and Matthew Alemani itu perwakilan Barcelona ya dikaliberkan tidak menemui kesepakatan setelah melakukan negesasi dengan agentnya Rudiger yang dilakukan selama 3 jam pada hari Rabu kemarin kata dibilang Rudiger terlalu minta banyak uang dan ada fotonya Kai sama anjingnya wah ini bikin kaget sih tadi pagi gue bacanya dibilang ya tulisannya begini nih resmi titik 2 FIFA coret Iran dari keitukut sertaan mereka di Piala Dunia 2022 karena melarang perempuan menonton sepak pola di stadion sebagai gantinya FIFA menunjuk Italia karena menjadi tim yang gagal lolos dengan koefisien tertinggi cuman ada yang bilang Hoax 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 menipu gitu just cuman gimmick doang masih masih coba ngehina fans Italia gitu kayak kayak Malva Levi kan fans Italia nggak lolos Yala Dunia 2 kali berturut-turut dong 2022 sama 2018 next ketanya nanti malam jam 11 malam FIFA akan mengadakan drawing penyisian grup Yala Dunia 2022 kira-kira siapa prediksi grup neraka karena ini di pot 1 pot 2 ini wah banyak banget tim dari Eropanya ya kita lihat ada Jerman sama Belanda di pot kedua ini pasti yang ada Jerman sama Belandanya bisa jadi grup neraka ya oke next yuk kita move ada berita apalagi nih fans Chelsea yang dikabarkan bakal ngadain protes di luar Stanford sebelum laga akhir pekan nanti hari Sabtu melawan Ben Ford soal say no to Rickards banyak protesnya nih ada beberapa paragraf nih ada 7 7 7 7 agen 7 apa ya 7 tema 7 poin yang bakal diangkat di protesnya terus ada fans yang masuk ke dalam lapangan buat ngambil selfie bareng sama Messi walau Messi lagi capek atau gimana nih mukanya nggak ada senyum-senyum sama sekali ya terus ini nge-tweet lagi weekend ini kita akan kembali mengingat 3 perkara apa ada maksudnya ini Janjen ngehina MU nih maksudnya demen banget nih admin ngehina MU ya apa benar mitosnya kalo international break selesai semua fans klub lain seneng kecuali fans MU gitu terus ada lagi another tweet Liga-Liga Tab Eropa kembali bergulir akhir pekan ini bye international break wah ini dibilang ada lagi nih yang nge-troll dari at troll football yang bikin Nigeria nggak lolos ke piala dunia adalah karena ada fansnya yang pake baju MU dilingkirin ada sedih banget nih fans MU sekarang ya mulai dikata-katain terus oke ini ada poster congratulations buat Bali United yang ngejuarain Liga 1 Indonesia dua musim berturut-turut sebuah achievement yang keren banget terus oke 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 belum ada lagi masih lagi Indonesia garam Indonesia oh ini ada peraturan resmi di Premier League di musim depan next terus pergantian pemain itu bakal menjadi totalnya 5 pemain terus pergantian dilakukan maksimal dalam 3 kesempatan dan ada 9 pemain pengganti di bangku cadangan jadi lo boleh bawa 9 pemain buat di bangku cadangan dan 5 kali 5 pemain pergantian tapi cuma ada 3 kali kesempatan which is berarti ada 3 kali waktu buat ganti pemain tapi di dalam 1 waktu pasti ada 2 ada 2 pemain yang diganti atau lebih dari 1 lah jadi mungkin bisa gantinya 1-1-3 atau 2-1-2 atau 3-1-1 oke terselah lo mau yang kayak gimana kan terus Oni Aska menang lawan Vicky Prasetyo ada pengacara ini Peter L katanya bakal nge bugat ke pengadilan soal katanya ada pertandingan sepak bola gajah antara Persib sama Barito Putra gitu next ada Leong yang berhasil mendatangkan Tete pemain 22 tahun dari Brazil ini dia datangkan setelah si Tete ini memutus kontrak dari klub yang lama Saktar Donets yang dari Ukraina kan Liga berhenti kan Elion juga hanya memberi kontrak Tete hingga 30 Juni keputusan apakah pemain yang akan bertahan musim depan masih belum diputuskan sampai akhir musim datang ini kayak menyelamatkan dia aja dari mana masih muda memang berpakat juga kan kabar lagi Antonio Rüdiger belum membuat keputusan tentang masa depannya dia sedang mempertimbangkan proposal dan masih menunggu kabar terbaru dari Chelsea dia didekati oleh banyak klub beberapa bulan terakhir termasuk tanya oleh PSG dan juga Juventus ini kabar baiknya Chelsea Kapten kita Spiculeta itu udah berpanjang kontrak sampai 2023 kenapa bisa karena katanya di kontraknya dia yang lama di tahun 2018 dia naikkan kontrak 4 tahun sampai 2022 tapi di dalamnya ada optional bahwa ada extension 1 tahun kalau misalnya di musim terakhirnya itu Spiculeta memainkan beberapa laga gitu misalnya ketentuannya kalau misalnya ada 35 35 kali main sebagai starter Spiculeta bisa nih eh apa Chelsea bisa nge-trigger opsional ini buat nambah 1 tahun ghetto dengan gaji yang mungkin nambah atau misalnya gaji tetap stay ya gua kurang tahu juga terus ya itu dulu aja itu dari at Extra Time Indonesia terus sekarang kita coba lihat dari Twitternya at Chelsea Fan Indo ini gua senang juga nih karena update gitu ya hmm hmm kata polisik sukses Chelsea itu ada 3 kata suksesful ikonit dan aku ingin mengatakan champions itu kata polisik dan ada apa lagi nih hmm masih soal protes masih digembur-gemburin lagi Cesar Rafius Kuleta yang stay di Chelsea hmm hmm pergantian nama pemain di PL musim depan terus oh ini udah jerkingnya udah balik ke latihan di London ya hmm ini apa nih kot Justin dia ngelike posting anak Uli Sirega Jesus Love oh aduh terus oke 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 hmm nggak tahu juga nggak tahu juga oke coba kita sekarang move ke linefoam ya linefoam ini ke kita ke linefoamnya extra time isinya adalah mungkin hampir sama kayak di Twitter ya masih sama di Twitter nggak ada bedanya oh ini 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 belum sempat kebahas nih ada Anderson Daronko wasit asal Brazil yang dijuluki sebagai wasit terkuat di dunia ini dibilang kayaknya harus jadi wasit di IPL nih jadi nanti kalau ada yang dikasih kartu merah malah pemainnya bakal bilang thank you atau terima kasih gitu dan pasti nggak bakal banyak yang mau protes karena si wasitnya ini keker wadah udah keker di bicep itu ada tattoo gitu segede lenganya dia jadi kan serem ternyata ya wasit Brazil coba deh berkarir di IPL masih keren next ada blasi yang sama kayak dari Twitter ya coba kita ke kabar Liga Inggris harusnya udah banyak update ya karena karena Liga Inggris udah bakal mau tayang nih ada salah katanya nih kata pengawalnya salah nih ada statementnya sama pengawalnya bilang katanya Muhammad Salah sempat kehilangan penglihatannya selama beberapa detik karena laser yang ditunjukkan kepadanya oleh penggemar Senegal sepanjang dan setelah pertandingan oh berpengaruh juga ya peraturan gak boleh kayak gitu tuh terus oh ini peraturan baru Premier League katanya untuk menghapus tes Covid-19 setiap 2 minggu sekali next regulasinya adalah tes Covid adalah bakal dilakuin kalau misalnya ada gejala aja gitu next pergantian tadi terus Premier League udah ngumumin bahwa periode transfer musim panas next next yang depan ini akan dibuka dari 10 Juni hingga 1 September hal ini sejalan dengan Liga Eropa lainnya oke terus akan ada istirahat kecil selama pertandingan malam di Premier League untuk pemain muslim yang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan ih gila keren nih jadi mungkin kan pertandingannya Premier League ini kan sore gitu agak mau kemalem gitu nah tiba-tiba nanti udah mau maghrib jadi udah azar maghrib mungkin berhenti dulu biar minum dulu gitu karena di Premier League sekarang udah makin banyak yang muslim gitu next ada Lincester City yang dikabarkan akan menjual Yori Tilsman di musim panas ini dengan harga 25 juta pound sterling apabila ada klub yang berminat untuk merekrutnya nah yang gue tahu Tilsman ini dia berperan tuh sebagai central midfielder dan juga bisa berperan sebagai attacking midfielder attacking central midfielder gitu ACM nah dia ini kelebihannya di football manager ya di gue sih football manager 21 nih masih gue pakai sekarang visionnya gitu kreatifitasnya tinggi dia tuh sekitar 18 nilainya passingnya juga bagus 17 jadi istilahnya kalau lu nyari yang bakal banyak berkontribusi berkontribusi dalam asis lu bisa beli si Tilsman gitu gak tahu in real life kayak gimana ya kalau di FM sih gue kayak gitu next ada berita transfer nih katanya posisi striker menjadi prioritas utama buat Newcastle di musim panas ini dan diperkirakan sebagian besar dana akan dihabiskan untuk merekrut striker baru beberapa nama nih ada dari Dominic Clevert Lewin terus ada Darwin Nunes dari Benfican dan ada Patrick Cic dari Bundesliga ya dari Bayern Leverkusen bakal dia targetnya iyalah baru dapet fresh money kan Newcastle kalau misalnya ini beli yang bagus sekalian Lewandowski gitu kan mumpung dia belum tekan kontrak sama Barca gitu dia pasti seneng juga bisa main di mana main di Newcastle gitu Liverpool Liverpool tidak meragukan kondisi Mohamed Salah meskipun Mesir tidak lulus ke Biala Dunia mereka yakin hal tersebut akan membuat Mohamed Salah semakin bertekad untuk menyelesaikan musim dengan lebih baik terus ini ada official udah diumumin kalau MU di tour nanti musim panas bakal ngelagain laga 3 kali nih pertama Liverpool di Bangkok terus melbourne di Australia pastinya Melbourne Victory dan lawan Crystal Palace juga di Melbourne and then Arsenal oh ini udah yang kemarin ya next yuk kita sekarang ke line filmnya ke lebar Chelsea Indo ini ada apa nih beritanya nih hmm oke belum ada Neskade Blues Indonesia apalagi Rhys James setelah kembali berlatih dengan squad Chelsea setelah kemarin Sidra ya Calum Hotshot OED sedang mempertimbangkan untuk kepindah warga negaraan dari Inggris ke Ghana jadi biar makin banyak gitu ininya apa bisa main internasional gitu kan oke belum ada next coba ke Chelsea Indonesia line filmnya Chelsea line Indonesia belum ada kabarnya belum ada update-update lagi hmm oke jangan lupa kalau misalnya main FPL ganti rombak sekuatnya kira-kira siapa ini biar point kamu gede di match di week sekarang ini week keberapa sih 30 kali ya hmm oke itu dulu aja thank you so much yang udah dengerin keep doain gue semoga rajin bikin juga cepet selesai juga skripsi gue dan yang dengerin thank you banget yang udah mau dengerin hmm thank you yang udah mau komen yang udah mau DM ngobrol-ngobrol gue doain lu pada sehat-sehat semua terus juga seneng ngedengerin gue oke thank you semuanya dadah bye 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 bye